Jelang penetapan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Polresto Raja Utara bersama Forkopimda KPU, Bawaslu dan Partai Politik turun ke jalan membagikan 50.000 masker ke warga di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis 10 September 2020 Dengan berjalan kaki, Forkopimda, KPU, Bawaslu dan Partai Politik pendukung bakal calon bupati Secara serentak turun ke jalan membagikan masker ke pengendara bentor, pengojek, tukang becak, sopir dan pekerja bengkel hingga ke pedagang pasar Hal tersebut dilakukan akibat tingginya angka penyebaran COVID-19 di tanah air Apalagi Toraja Utara saat ini tengah menghadapi perhelatan pilkada, sehingga warga dan juga Partai Politik pendukung kandidat bakal calon bupati dihimbau Untuk membagikan masker kepada warga, sebagai budaya bahwa Kabupaten Toraja Utara, yang dijuluki negeri di atas awal Satu-satunya daerah di Sulawesi, yang berstatus zona hijau dari penyebaran COVID-19 Sehingga untuk menjaga warga tidak terjangkit COVID-19, pemerintah daerah TNI Polri terus-menerus memberikan edukasi ke warga Agar memakai masker di setiap kesempatan dan menjadikan masker sebagai budaya baru AKBP Yudawira Jatikusuma Kapol Restor Raja Utara mengatakan Pihaknya sengaja mengandeng Forkopimda, KPU, Bawaslu dan Partai Pendukung bakal calon Agar gencar membagikan masker kepada warga dan menjadikan penggunaan masker di kalangan masyarakat sebagai budaya baru Saya mengatakan bahwa hari ini Toraja Utara melaksanakan kegiatan kapal yang masker Sesuai dengan arahan dari Bank Otak Polri kemarin, bahwa kita secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan pembagian masker Khusus untuk Toraja Utara, kita menyiapkan sebanyak 50 ribu masker Tujuannya karena pada saat ini kita sedang menghadapi perkadang, makanya saya mengajak bergabung dengan KPU, Bawaslu dan seluruh stakeholder serta partai politik Kita bersama-sama mendukung kampanye masker Supaya masker, supaya masyarakat Toraja Utara seluruhnya tidak ada lagi yang berpikiran bahwa masker tidak penting Tapi masker ini menjadikan sebuah gaya hidup